Hai nahi semuanya oke kita sampai ke sifat mentaliti yang terakhir yaitu akal sehat manusia tanpa akal sehat cenderung akan emosional ya menggunakan emosi dalam bertindak dan emosi adalah salah satu sifat yang paling merugikan dalam investasi menggunakan emosi adalah salah satu sifat alami manusia apalagi karena investasi menggunakan uang hasil jeripayah yang dihasilkan dari tempat lain waktu saham kita naik kita cenderung merasa paling pinter paling jago serasa bisa cepat kaya lalu ketika sahamnya turun kita akan merasa dunia serba salah apalagi kalau ditambah liputan media seperti kemarin misalnya ada yang pegang ICBP kemudian tiba-tiba sepertinya semua tulisan-tulisan semua YouTube-youtube membumbui seakan-akan kiamat hampir tiba sebenarnya adalah sebuah reaksi yang normal pada manusia karena manusia itu suka melebih-lebihkan dengan apa yang dirasakan manusia jarang bisa objektif menilai sesuatu padahal seperti dalam kehidupan kita dalam saham juga selalu ada up and down cara pandang kitalah yang menentukan reaksi kita terhadap up and down itu ada yang bilang proses 10 90 itu apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya cuma 10% dan reaksi kita adalah 90% minimal ketika up Anda bisa menanyakan ke dalam diri apa masalah yang mungkin membuat situasi ini berubah ketika down kita juga bisa menanyakan apa sih hal yang bisa membuat situasi ini membaik contoh ketika mungkin ekonomi sedang up laba perusahaan bertambah konsumsi bertambah pasti harapan semua orang termasuk kita akan selalu gitu tapi kenyataannya mungkin gak demikian ketika penghasilan kita bertambah otomatis ada pihak lain yang ingin menikmati juga harga barang dinaikkan menambah inflasi pemerintah menaikkan pajak untuk membiayai pembangunan listrik, air, jalan harus dibangun inflasi dan pajak akan mengurangi daya konsumsi ya pemasukan negara itu ya kayaknya yang cukup lumayan berarti itu ya kalau gak dari pajak ya utang kalau dari utang berarti ekonomi kita dibiayai high cost ekonomi lalu setelah ekonomi melemah karena orang takut mengeluarkan uang maka orang cenderung berhati-hati dan reaksi yang muncul pasti macam-macam tapi hampir pasti gak ada yang senang dengan pelemahan kecuali ada pihak yang mendapat keuntungan dari pelemahan tersebut sehingga kadang-kadang banyak yang merasa ketika saat pelemahan itu datang udah merasa gak ada harapan lagi tapi ketika ekonomi melemah seperti sekarang akan membuat pemerintah mengeluarkan stimulus atau keringanan beban usaha entah itu dari sisi pajak dari sisi peraturan atau dari sisi subsidi setelah ini terjadi maka akan ada pihak-pihak yang bergerak sehingga ekonomi akan berputar lagi rodanya akan jalan lagi disinilah kita penting penting banget bersikap realistis bahwa semua itu tidak akan berlangsung selamanya baik waktu naik, fase naik maupun fase turun adalah sikap kita yang menentukan apakah kita bisa mengambil opportunity kesempatan dari peluang yang muncul gak ada cara untuk meramal kapan peluang muncul kalau iya peramalnya udah ada di Hawaii atau di Brazil atau di mana lah Karibia gitu ya menikmati pensiun daripada ya masih sibuk itu peramal bawa bola kristalnya mencari pelanggan kita hanya bisa mempelajari dari situasi yang ada misalnya ketika di atas apa tanda yang akan membuat semua reversal ke bawah begitu juga ketika di bawah apa sih tanda-tanda yang akan membuat reversal ke atas tanda yang mungkin gak akan terjadi tiap hari karena itu kita semua sebagai investor tidak perlu sebenarnya terlalu jelimet melototin pasar gitu ya dari pagi sampai sore kecuali anda day trader jadi investasi itu secara logika adalah menanamkan uang dan membiarkannya bertumbuh ketika ladangnya sudah gak baik pohon uang kita harus dipindahkan ladang disini bisa berarti fundamental perusahaan perusahaan yang baik dan kokoh akan kokoh berdiri walau ada badai finansial perusahaan yang jelek akan hilang hanya ditiup angin enggak perlu badai ditiup angin aja bisa rubuh ini harus kita pahami sehingga kita enggak perlu terlalu panik gitu masalah pohon uang kita melihat apa adanya sangatlah sulit butuh latihan ingat sikap mental yang kelima latihan kita sudah terbiasa menambahkan cerita ke semua hal padahal belum tentu demikian jadi walaupun susah seperti sekarang pasarnya enggak bagus kita tetap perlu berlatih karena jika kita enggak berlatih bisa-bisa kita ngulangi kesalahan lama yang enggak membantu kita semakin sering kita lakukan semakin sering kita berlatih menggunakan akal sehat maka semakin gampang kita menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk ada orang menganggap dirinya pemarah padahal secara logika enggak ada yang namanya orang pemarah 24 jam sehari adanya ya orang yang suka marah-marah demikian juga untuk jadi investor yang berhasil secara akal sehat kita harusnya melihat yang sudah sukses berhasil dan mengikuti mereka secara logika ini lebih cepat dibanding sibuk membuka jalan sendiri bukannya maunya kita cepat berhasil sama saja dengan bisnis lain ketika ada yang berhasil meniru jalan yang mereka tempuh lebih bijak sibuk mencoba mencoba sendiri yang terakhir cara pandang kita terhadap bursa saham adalah kertas yang mewakili nilai sebuah perusahaan jelas sebuah perusahaan ada nilainya kalau enggak maka orang akan melihat semua sama saja saat ini apa ada orang yang rela menukar saham BRI dengan saham bumi dengan jumlah yang sama jelas kalau dari akal sehat enggak ada yang mau tapi coba kalau bicaranya waktu dulu saham bumi harganya 8500 dan saham BRI jauh di bawahnya perusahaan yang masing-masing ada nilainya ini akan bergerak naik turun tergantung situasi sama juga ketika contohnya masa susah orang akan panik dan menjual ketika masa senang orang akan nafsu untuk membeli disinilah ada opportunity opportunity untuk membeli ketika banyak orang yang pengen jual murah dan sebaliknya menjual dengan harga mahal ketika banyak yang ingin beli so gimana kalau kita enggak tahu nilai perusahaan disinilah pentingnya kita meningkatkan kapasitas kita sama logikanya ketika anak SD dikasih pelajaran SMA ya jelas dia enggak akan paham nah mumpung ngomongin anak SD anak SMA orang tua pasti harus mendorong sang anak untuk terus maju bukan diajarin suruh nyontek cari jalan pintas demikian juga di saham jadi jangan pernah berharap ada jalan pintas menuju kekayaan kalau bener ada waduh saya rasa akan banyak sekali orang kaya jauh lebih banyak daripada yang miskin tapi kenyataannya yang sukses itu hanya sedikit jadi kita harus menjadi seorang trader atau investor yang logis yang rasional yang menggunakan akal sehat sekian 6 sikap mental yang saya rasa kita perlukan untuk membentuk mindset kita untuk berhasil mengarungi pasar modal semoga bermanfaat kita akan bertemu di podcast berikutnya mengenai kapasitas dan meningkatkan kapasitas terima kasih banyak semoga bermanfaat sampai jumpa di podcast berikutnya